Apa itu obesitas pada anak? Obesitas adalah kondisi akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan di jaringan adiposa. Teseorang disebut obesitas apabila kelebihan berat badan mencapai 20% dari berat badan normal. Etiologinya yaitu konsumsi karbohidrat, lemak, protein dalam batas normal menjadi kelebihan nasipan energi sehingga lemak menumpuk pada jaringan adiposa, jumlah jaringan lemak meningkat yaitu sese lemak menjadi hiperplastik dan hipertropi, dan leptin akan meningkat. Lalu merangsang hipotalamus. Faktor risikonya yaitu faktor genetik, psikogenik, dan psikologis. Faktor genetik yaitu kelainan genetik pusat dan kelainan faktor psikis herediter yang menyebabkan makan sebagai mekanisme pelepasan, lalu nafsu makan menjadi meningkat. Faktor psikogenik yaitu kebiasaan makan dari kecil, melanjutkan kebiasaan makan sepanjang hari. Dan faktor psikologis yaitu keadaan menekah seperti kematian, nafsu makan meningkat, ketiganya menyebabkan kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Kemudian terjadi gangguan keseimbangan energi, mengaktifkan respon hipotalamus melalui sinyal EFAREN, dan sinyal ini bersifat anabolik dan katabolik. Reaksi anabolik adalah mengambil apa yang ada di makanan dan membentuk molekul kompleks yang besar, sedangkan reaksi katabolik adalah pemecahan molekul organik untuk energi menghasilkan sinyal panjang dan sinyal pendek. Sinyal panjang diperankan oleh hormon leptin dan lipin. Asupan energi tinggi, jaringan adiposa meningkat, kadar leptin dalam darah meningkat, resistensi leptin, nafsu makan meningkat. Sinyal pendek mempengaruhi persi makan dan waktu diperantarai oleh kolosis tokinin menyebabkan peningkatan rasa lapar. Peningkatan rasa lapar tersebut menyebabkan obesitas. Obesitas ini yaitu pemasukan makanan berlebihan ke dalam tubuh, sehingga banyak jaringan lemak di pubis, sebagian penis tersembunyi, dan tanah gejalanya penis tak akan terlihat kecil. Penimbunan lemak di bawah diafragma menyebabkan paru-paru tertekan, sehingga setak nafas saat tidur. Lalu bebe meningkat dan sulit berinteraksi. Kejala penis terlihat kecil menyebabkan DS gangguan cerita tubuh, sleep apneum menyebabkan ketidak efek tempelan nafas, dan aktivitas berkurang menyebabkan keringat berlebih, dan tanah gejalanya adalah kelelahan. DX-nya yaitu antiroransiativitas. Dan bangkak pada tungkai dan pergelangan kaki menyebabkan ademia, dan diagnosanya adalah kelebihan paru-paru cairan. Dan yang terakhir yaitu komplikasi yang terjadi pada obesitas anak, yaitu hipertensi, diabetes tepi 2, dislepidemia, jatung koroner, asma, sleep apneum, dan osteoartritis. Maka dari itu, ubahlah persepsi bahwa anak gemuk adalah anak sehat, karena akan beresiko terkena obesitas. Terima kasih. Semoga bermanfaat.